Harimau Malaya bertekad untuk kejutkan Korea Selatan di Piala Asia 2023. Pasukan Harimau Malaya telah bersiap sedia untuk membuat kejutan ketika menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan terakhirnya di Piala Asia 2023 pada Kamis ini. Memang harus diakui tidak akan mudah bagi timnas Malaysia untuk bisa mengatasi pasukan San Heung Min itu yang juga sedang berjuang meraih tiket ke babak 16 besar. Namun nada penuh optimistis telah digaungkan oleh para penggawat timnas Malaysia, Syamar Kuti Abba menegaskan akan tetap berusaha memberikan yang terbaik demi menjaga kehormatan negara. Sementara itu Kapten Faisal Halim menegaskan bahwa tidak ada yang menginginkan kekalahan dan Harimau Malaya akan memberikan yang terbaik melawan Korea Selatan. Apa jadi sekalipun dengan Korea Selatan ini kita kena bagi yang terbaik, takkan kita nak balik dengan gol yang banyak, sekurang-kurangnya kita bekerja lebih 2 atau 3 kali ganda untuk berdepan mereka, bukan perlawanan yang mudah. Kita lawan pasukan Piala Dunia dan saya berasa peluang untuk kita menang memang sukar. Sekarang atas kertas kita kalah, tapi sebagai pemain tiada siapapun nak kalah, kata Faisal Halim. Meski menyadari jurang yang amat besar antara Harimau Malaya dengan Korea Selatan, namun Faisal tetap optimis bisa mencetak gol dalam perlawanan itu. Apapun itu yang pasti skuad Harimau Malaya harus berusaha semaksimal mungkin jika ingin meraih hasil terbaik saat menghadapi Korea Selatan pada Kamis ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!